Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NARUJAS channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Gurugenitschburg Hoti melawan Mikhail Tal. Permainan ini terjadi pada 16 Februari 1957. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Bukhoti sebagai putih dan Mikhail Tal memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan C5. Oke, jika pion kali pion, ada pion E6 menyerang pion, pion B4, pion A5. Jika gajah D2 bisa dibalas dengan kuda C6, pion A3, pion kali pion. Jika pion kali pion, maka benteng kali benteng. Yang request jebakan sudah saya jawab ya. Oke, kembali. Di sini Bukhoti memajukan pion ke D5 mengambil kontrol pusat, dan tetap dibalas dengan pion E6 mengajak pertukaran pion. Penawaran diabaikan, dan dijawab dengan kuda C3. Tal menukar pionnya. Pion kali pion, dan dimakan kembali dengan pion. Lanjut lagi pion D6, mencegah pion maju ke D6 sekaligus membuka serangan untuk gajah. Bukhoti kuda F3, pion G6 persiapan pion setel gajah dan rokat pendek. Lalu pion E4, dan tentu gajah ke G7. Gajah ke E2 dengan ide yang sama. Kedua pemain rokade pendek, dimulai dari Mikhail Tal, dan rokade pendek oleh Bukhoti. Oke, permainan dilanjutkan dengan benteng ke E8, membawa benteng menguasai file semi terbuka, dan menyerang pion dua kali. Dibalas kuda menter ke D2, membantu menjaga pion E4. Baik, lanjut Tal kuda A6, dan benteng ke E1. Kuda manuver ke C7, dibalas pion A4 mengontrol petak B5, pion B6, dan menteri ke C2. Sejauh ini kedua pemain, masih mempersiapkan jalur-jalur serangan, dan belum ada tekanan yang pasti. Baru disinilah, Tal mengancam duluan dengan kuda G4. Tapi, apa yang diancam? Tentu saja pion di F2. Lah, kok bisa bang? Kok lu tahu sih? Yaiyalah, orang gue udah liat tartenya kok. Enggak, enggak. Saya pernah bahas ini di video macam-macam polas kagmat. Disitu saya katakan, kenapa para Grandmaster tidak ragu untuk mengurubankan perwira, bahkan menterinya. Ya, karena seperti yang saya bilang, mereka menguasai banyak dari polas kagmat. Lanjut dulu saja ya. Di sini, Bukhuti memajukan pion ke H3, menyerang kuda, dan seperti yang saya bilang tadi, yang diancam adalah pion F2. Tentu Pal memakan pion F2 dengan kuda, dan mengurubankan kudanya. Perhatikan serangan Tal ini. Kuncinya adalah posisi kedua gajah dan menteri. Gajah bisa ke D3 melakukan skak, dan tidak bisa ditutup jika raja memakan kuda. Bagaimana dengan menteri dan gajah terang? Ya, coba kita lanjutkan saja. Bukhuti menerima pengurubanan, dan memakan kuda dengan raja. Lanjut menteri hampat skak. Baik, ada 4 petak untuk raja. Karena jika pion menutup skak, gajah D4 akan terjadi mat 6 langkah. Atau jika raja F3, mat 5 langkah dengan gajah D4. Raja E3, gajah kali kuda, dilanjut kuda kali D5. Karena pion terpaku benteng. Raja G1 gak logis ya, karena menteri kali benteng skak. Gerakan yang paling bagus adalah gerakan yang dimainkan bukuti, yaitu raja ke F1. Nah, lanjut lagi Tal gajah D4, ancaman skak mat dengan menteri F2. Hanya ada satu cara melindungi skak mat, yaitu kuda ke D1. Oke, kita lihat sejenak. Semua perwira putih menjadi bertahan total dengan diterimanya pengorbanan kuda tadi. Dan apakah kalian tahu gerakan Tal selanjutnya? Menteri kali pion H3, mengorbankan menteri, sekaligus mengancam skak mat dengan menteri H1. Jika pion kali menteri, tentu dimakan kembali dengan gajah, menjadi borden smith, skak mat 2 gajah. Bukuti membalas dengan gajah F3, memberi jalan kapur untuk raja, baru Tal memacukan menteri ke H2. Kira-kira apakah kalian tahu ide dari Tal ini? Ya, mungkin sebagian dari kalian akan menjawab menteri ke G1 skak. Tapi setelah raja E2, menteri hanya bisa balik lagi karena diserang benteng. Saya pernah juga menyegung hal ini dari partenya Iran yang berjudul Menyerang Secara Tidak Terlihat. Idenya memang benar, menteri ke G1 skak. Tapi bagaimana agar raja tidak bisa ke E2? Ya, tentu idenya Tal adalah kuda kali D5. Karena jika pion kali kuda, maka menteri G1 skak mat. Serangan secara tidak terlihat. Sayangnya lawannya Tal juga master. Dia tahu akan hal itu dan memainkan kuda ke E3, melindungi pion D5 dan juga peta G1. Kuda ini benar-benar menjadi kuat. Tal melanjutkan dengan pion F5. Setelahir deh, sekarang idenya apa? Ada yang jawab pion kali pion, putih malah jadi semakin aman setelah kuda kali pion. Ya, mungkin idenya G6 skak. Skak. Coba kita analisis ya. Coba kita gerakkan bidak putih yang tidak ada hubungannya dengan edital ini. Misal pion A5, maka gajah A6 skak, kuda D4 menutup skak, baru pion kali pion. Gajah kali pion, coba lihat serangan hitam ini. Ya, benar-benar mengasihkan di posisi hitam saat ini. Tapi karena tadi saya gerakan pion A5, jadi pion B5, B4, B3 adalah gerakan yang sangat bagus. Kita kesampingkan itu. Di sini benteng kali gajah aja udah cukup bagus. Menteri kali benteng, bisa benteng F8 skak untuk gali yang pasti, atau benteng E8 untuk langkah bagus lainnya. Menteri kali benteng dan kuda kali menteri adalah opsi putih. Atau jika menteri pergi, misal ke C2 lagi, kuda kali D5, hancur sudah pertahanan putih. Semuanya serbat tepin. Ya, raja E2 gerakan terbaik, bisa kuda B4 dulu, atau langsung kuda kali E3, juga sangat bagus. Oke, kembali ke permainan. Itu ide cuma versi saya ya. Mungkin kalian menemukan ide yang lain? Ya, bisa aja sih. Bagaimana jika raja ke E2, gajah kali kuda, raja kali gajah, dan lagi, kuda kali D5, skak. Di sini buku T yang memainkan kuda D ke C4, menutup ancaman skak dengan gajah A6. Jika ancaman skak sudah ditutup, baru yang jawab pion kali pion tadi benar. Yap, inilah gerakan Tal. Setelah dimakan kembali dengan gajah, Tal melanjutkan dengan gajah A6 memaku kuda, gajah mundur ke E3, dan benteng ke E5. Persiapan penumpukan benteng ke E8. Benteng naik ke A3, menambah penjagaan kuda terlebih dahulu, dan tentu benteng A ke E8, terus menekan kuda. Beguti gajah D2, dan gini Tal memakan pion D5 dengan kuda. Dimakan kembali dengan gajah skak, tentu benteng kali gajah. Perlu diketahui, jika kuda memakan benteng, menteri G1 adalah skak mat. Jadi raja ke E2 terlebih dahulu, simpel saja Tal makan kuda dengan gajah, dan setelah dimakan kembali dengan benteng, lanjut Tal gajah kali guda skak, dan disini juga Bukhuti menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika menteri kali gajah, maka menteri kali G2 skak, paksa raja ke D1. Lanjut menteri kali gajah skak mat. Oke, kembali sebentar. Gerakan terbaik adalah raja D1, benteng kali benteng, dan benteng kali benteng. Menteri H1 skak, benteng melutup, dan menteri kali G2. Di sini Tal unggul 4 pion pada ending. Tentu sangat diunggulkan. Satu taktik terakhir buat pemula. Jika pion B3 mengancam gajah, maka makan saja pionnya dengan gajah, dan menteri sudah pasti hilang. Jika menteri kali gajah, maka menteri kali gajah skak mat. Oke, permainan yang sangat menarik ini, dimenangkan oleh Mikhail Tal. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like, dan juga subscribe channel Naruja sini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam buat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam, cas lovers. Terima kasih. Terima kasih.